selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua selamat berjumpa kembali di rehat terenungan harian toraya edisi sabto 14 oktober 2023 sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita satu dalam doa ya Tuhan terima kasih atas penyertaanmu sepanjang malam kami sudah beristirahat pagi ini engkau sudah membangunkan kami dengan penuh selamat sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan anjar kami agar kami bisa mengerti dan dapat melakukannya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin pembacaan kita terambil dari dua raja-raja pasal 17 ayatnya yang ke 7 sampai 23 yang berjudul keruntuhan kerajaan Israel hal itu terjadi karena orang-orang Israel telah berdosa kepada Tuhan ala mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun Raja Mesir dan karena mereka telah menyembah ala lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat Raja-Raja Israel dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan ala mereka 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 mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan dibawah setiap pohon yang rimbun di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka janganlah kamu berbuat seperti itu Tuhan telah memperingatkan ingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi tetapi mereka tidak mau mendengarkan melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan alam mereka mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka mereka menyikuti dewa kesiasiaan sehingga mereka menyikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka janganlah berbuat seperti mereka itu mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan alam mereka dan telah membuat dua anak lembut tuangan juga mereka membuat patung asyar sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada baal tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telahah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan alam mereka tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi orang Israel diangkut dari tanahnya ke asyur ke dalam pembuangan demikianlah sampai hari ini amin firman Tuhan judul renungan kita adalah Alaram Pak Pak Kainga setiap pelanggaran terhadap aturan atau hukum yang berlaku pasti akan mendatangkan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan hukuman yang diterima biasanya beragam ada yang dihukum dengan denda uang dalam nominal besar ada yang dihukum dengan jambukan di penjara bertahun-tahun bahkan hukuman mati tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan adanya hukuman mengingatkan kita untuk tidak melanggar hukum Israel gagal dalam mempertahankan jati diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan mengapa demikian? karena mereka hidup dalam dosa dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan mereka lebih mementingkan pelaksanaan adat istiadat dibanding mentaati Tuhan menyakiti hati Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala mengabaikan perintah Tuhan untuk menjauhi berhala mereka menolak ketetapan dan perintah Tuhan dan justru lebih tertarik dengan ajaran dari nenek moyang mereka yang tidak peduli dengan Tuhan perbuatan-perbuatan jahat itu menimbulkan sakit hati Tuhan dan mendatangkan murkanya atas Israel akibatnya apa? sejak pemerintahan Raja Hosea yang jahat mereka dibuang oleh Tuhan dan dijadikan budak oleh musuh-musuh mereka penghukuman mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh membenci kejahatan dan pasti akan menghukum setiap orang yang terus menerus hidup dalam kejahatan kisah runtuhnya kerajaan Israel ini hendaknya menjadi alarm bagi kita bahwa setiap tindakan pemberontakan melawan kehendak Tuhan konsekuensinya adalah penghukuman jika kita mengaku percaya kepada Tuhan maka dengarkanlah pegang teguhlah dan lakukanlah perintahnya amin mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih atas penyertaanmu kami sudah mendengarkan dan merenungkan firmanmu berkatilah apa yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami dapat melakukannya sekarang kami akan memulai aktivitas kami berkatilah apa yang kami perbuat hari ini apa yang kami lakukan engkau lancarkan ya Tuhan Tuhan kami juga berdoa untuk jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah mohon Tuhan sembuhkan ya Tuhan inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya, amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati